Terima kasih telah menonton Karena itu, ia menggunakan kekuatan rohaninya dan membukanya seperti jaring besar di seluruh lumbung Tidak ada pengawasan tanpa celah Itu terutama berlaku untuk tempat seperti lumbung ini Lumbung sangat penting bagi warga negara dan prajurit yang sama Tetapi lumbung itu tidak begitu penting bagi guru jiwa dan insinyur jiwa Oleh karena itu, ada detektor osilasi dan detektor termal di sekitarnya Tetapi mereka hanya menutupi bagian tertentu dari lumbung ini Menemukan jalan masuk akan mudah setelah mereka menemukan celah Huo Yu Hao membungkus pintu utama dan melangkah ke sisi lumbung sebelum dia menyelinap dengan Raja Beruang Es Bai kecil jelas sangat ragu-ragu ketika mereka akan masuk melalui jendela Karena dia terlalu gemuk dan benar-benar tidak bisa masuk Memecahkan masalah itu sangat sederhana Huo Yu Hao menyimpannya sementara di demi-plan spektral sebelum dia pergi melalui jendela sendiri Lumbung surga Dou City benar-benar cukup besar Biji-bijian dan gandum ditumpuk seperti gunung di dalamnya Bersama dengan semua jenis daging kering dan diawetkan yang dapat disimpan untuk waktu yang lama Biji-bijian cocok untuk siapa saja, sedangkan dagingnya lebih cocok untuk tentara Huo Yu Hao menemukan sudut yang tidak akan menarik perhatian sebelum dia melepaskan tiga beruang Beruang adalah karnifora, dan mereka tidak terlalu tertarik pada biji-bijian Namun, daging dan ikan kering segera menarik perhatian mereka Mulut Bai kecil bisa segera membuka dan meregang ke satu meter persegi ketika dia makan Dan seluruh bangkai menghilang dengan masing-masing seteguk Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Big Mao dan Second Mao mengira mereka makan dengan sangat cepat Tetapi mereka berdua bergabung masih jauh dari seberapa cepat Little Bai makan Mao besar dan Mao kedua telah menghabiskan waktu lama memakan segala macam tumbuhan dan tanaman berharga di sumur api yin-yin Dan mereka tumbuh sangat cepat Namun, rasa herbal dan tanaman sangat tidak enak dibandingkan dengan daging Mereka mengeluarkan potensi mereka lebih dari biasanya karena kesempatan langka ini untuk makan daging 15 menit berlalu, mereka dengan cepat makan kenyang sebelum mereka menepuk perut bundar mereka dan berbaring di lantai Di mana mereka menolak untuk bergerak Di sisi lain, Raja Beruang S masih ada di sana saat ia menganggap serius makannya Satu mulut penuh dan satu sisi daging tergantung demi satu menghilang Selain itu, dilihat dari penampilannya, dia bahkan tidak mengunyah makanannya Ini adalah pertama kalinya di dunia manusia Keramaian dan hiruk-pikuk dunia manusia sudah menggerakannya Dan daging dan ikan kering yang dibuat manusia sangat lezat Bagaimana dia bisa menahan diri? Satu jam berlalu sebelum Raja Beruang S mengisi perutnya Lebih dari sepertiga daging di dalam lumbung telah menghilang Huo Yu Hao hanya bergerak pada saat ini Dan menggunakan alat penyimpanan jiwa ekstra besar untuk menyimpan sisa daging kering Dia bisa memberi makan beruang-beruang ini selama dua atau tiga kali makan dengan itu Memberi makan beruang benar-benar tugas yang sulit Mereka sudah kenyang, dan Huo Yu Hao mengirim ketiga beruang ke demi-plan spektralnya untuk beristirahat Kali ini, dia bahkan tidak membuat batas Dengan Raja Beruang S di sekitarnya, auranya sendiri akan menangkal sebagian besar makhluk mayat hidup Bai kecil berubah kembali ke tubuh aslinya setelah mereka memasuki demi-plan spektral Big Mao dan Second Mao langsung terdiam, tidak lagi bertanya-tanya mengapa Little Bai bisa makan begitu banyak Mereka semua beruang, dan sementara garis keturunan beruang Dark Golden Terror Cloud dianggap lebih unggul daripada Beruang S Raja Beruang S jauh lebih tua daripada mereka Dia sekuat binatang buas Oleh karena itu, dua beruang kecil secara alami menjadi saudara kecil bagi beruang besar Huo Yu Hao tidak peduli tentang bagaimana ketiga beruang itu bermain-main di dalam demi-plan spektralnya Ketika ia menyelinap keluar dari lumbung dan kembali ke pusat kota Huo Yu Hao harus menemukan beberapa penguasa jiwa jahat jika dia ingin mendapatkan informasi tentang gereja Rokudus Dia menyadari ketika dia mengintai sebelumnya bahwa banyak guru jiwa berada di dalam istana kerajaan Heaven Doe City Yang awalnya milik kerajaan jiwa surgawi Ada beberapa dengan kekuatan jiwa yang tangguh di antara mereka Huo Yu Hao berhenti ketika dia mendekati istana kerajaan, dan berbelok ke jalan yang relatif lebih gelap di samping Dia berbelok beberapa sudut lagi, dan kemudian menghilang ke sudut gelap Huo Yu Hao tidak berusaha memasuki istana kerajaan secara langsung Ada banyak orang kuat di sini, dan pertahanan istana tidak diragukan lagi yang paling ketat Dia kemungkinan akan mengalami beberapa hambatan spiritual jika dia masuk terlalu terburu-buru Jika dia ditemukan, dia tidak bisa memastikan apakah ada penguasa jiwa yang kuat yang mahir dengan kekuatan spiritual Kekuatan spiritual Huo Yu Hao memasuki istana kerajaan sekali lagi, dan dia dengan cepat mengunci sebuah danau kecil di dekatnya Danau ini tidak diragukan lagi merupakan buatan manusia, airnya begitu jernih sehingga bagian dasarnya dapat terlihat Itu tidak terlalu dalam, tidak lebih dari satu meter, dan ada banyak bunga dan tanaman eksotis yang tumbuh di sekitar tepi danau Itu seperti taman di dalam istana Sudut yang gelap dan teduh tempat Huo Yu Hao memilih untuk bersembunyi bukanlah pilihan biasa Dia datang ke tempat ini karena dia sedang mengamati danau ini sebelumnya Ada tentara yang berpatroli di istana kerajaan, tetapi kemungkinan mereka akan memasuki sudut terpencil ini jauh lebih rendah Lagi pula, ada banyak alat jiwa yang memantau daerah ini, dan patroli ditargetkan pada titik-titik buta dan daerah yang paling penting Ini tempatnya Huo Yu Hao mengaktifkan Eye of Destiny, dan memperkuat deteksi spiritualnya sekali lagi Dia menyesuaikan inderanya dengan kondisi paling sensitif saat dia mengamati semua yang terjadi di sekitar tepi danau Hanya ketika dia memastikan bahwa tidak ada yang salah di tepi danau, dia melompati tembok dan memasuki istana kerajaan Dinding istana kerajaan hampir sepenuhnya tertutupi oleh detektor osilasi dan detektor termal Huo Yu Hao memilih untuk masuk tepat setelah detektor osilasi menyapu Detektor osilasi ini diputar secara horizontal, dan Huo Yu Hao hanya bisa menemukan ritme mereka dengan deteksi spiritual Dia memanfaatkan ritme ini dengan sempurna pada saat ini Menggunakan jendela waktu singkat itu setelah dia melompati dinding, dia berlari dan tiba di tepi danau dengan beberapa pasang surut sebelum dia diam-diam merendam dirinya di air danau Tidak ada alat pengintai yang menargetkan air, yang berarti dia benar-benar aman disana Selanjutnya, Huo Yu Hao bisa melakukan banyak hal di bawah air Huo Yu Hao menahan napas saat ia tenggelam ke danau yang dangkal Airnya tidak dalam, dan jika belum gelap, dia bisa dengan mudah ditemukan di dalam air yang jernih, tetapi menemukan dia di bawah naungan kegelapan itu terlalu sulit Mata Huo Yu Hao bersinar dengan warna biru pucat setelah memasuki air, dan suhu di sekitarnya dengan cepat mulai menurun Luas permukaan danau kecil ini sekitar 500 meter persegi, dan dianggap sangat indah Di bawah kendali Huo Yu Hao, dasar air danau mulai berubah menjadi es Dalam suhu rendah normal, es pasti akan mulai terbentuk dari permukaan sebelum menyebar ke bawah Itu karena es memiliki kepadatan yang lebih rendah, dan dengan demikian akan muncul di permukaan air Namun, es mulai menyebar dari dasar danau di bawah kendali Huo Yu Hao Selanjutnya, es diamankan ke danau, menyebabkan suhu rendah menyebar dari bawah ke atas Lapisan es tebal muncul setelah beberapa waktu, dan es berhenti membentuk sekitar 10 cm dari permukaan Tubuh Huo Yu Hao muncul dari permukaan, dan dia diam-diam menyembunyikan dirinya di sudut yang tidak akan dipindai oleh alat jiwa pengintai Dari luar, danau itu masih penuh air, dan permukaan airnya masih sangat tenang Tetapi siapapun yang melompat ke danau akan menyadari bahwa air hanya sedalam 10 cm, dan semua yang ada di bawahnya adalah es padat Hanya Huo Yu Hao yang bisa mencapai tingkat kontrol ini Selain itu, ia berhasil memvariasikan suhu es padat di berbagai daerah, jelas sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh orang normal Jika suhu di atas es terlalu rendah, maka 10 cm tepat di bawah permukaan air akan dengan cepat berubah menjadi es juga Rencana Huo Yu Hao akan digagalkan jika seorang prajurit yang berpatroli melihat segalanya Di sisi lain, jika suhu es terlalu tinggi, maka es dengan cepat akan meleleh di bawah air di sekitarnya, dan Huo Yu Hao tidak akan bisa melakukan apa yang diinginkannya Karena itu, dia harus mengendalikan suhu es dengan sangat hati-hati Pemahaman Huo Yu Hao terhadap es dan air telah menjadi jauh lebih dalam selama beberapa minggu terakhir, dan kontrolnya terhadap es dan air menjadi jauh lebih mudah dan lebih santai Huo Yu Hao tidak terburu-buru untuk pergi Dia berbaring sujud di permukaan es, dan menekan tangan kirinya di bawah air saat dia memegang botol susu di tangan kanannya Dia menyerap kekuatan jiwa dari botol susu saat dia terus-menerus menyalurkan ledakan es ke dalam es di bawah air Huo Yu Hao bisa meledakan segala jenis es Namun, hanya es yang diinfuskan dengan ice explosion yang akan memiliki daya ledak terbesar Dia telah menggunakan metode ini saat itu untuk mengejutkan bahkan naga suci kegelapan, Long Xiao Yao Itu sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana ledakan es yang dahsyat itu Ini juga merupakan serangan yang tidak bisa digunakan secara langsung, namun hampir dianggap sebagai keterampilan ilahi, pentingnya hanya setelah imitasi Huo Yu Hao melanjutkan selama 15 menit penuh sebelum dia berhenti Dia bergerak dan melanjutkan serangkaian tindakan yang sama Permukaan danau agak besar untuk ice explosion, dan menanamkan ice explosion ke dalam satu tempat saja tidak akan mencapai kekuatan yang diinginkan 15 menit berlalu sebelum Huo Yu Hao berdiri kembali, dan menggunakan deteksi spiritual untuk membuka jalan saat dia menyelinap jauh ke dalam istana kerajaan Huo Yu Hao terus bergerak diam-diam ke istana kerajaan Dia akan berhenti sesekali untuk memeriksa segala sesuatu di sekitarnya dengan seksama sebelum melanjutkan Pada titik ini, dia paling takut dengan penghalang spiritual yang tak berbentuk, dan bahkan dia hanya bisa mendeteksi penghalang spiritual dari jarak yang cukup dekat Jika kekuatan rohaninya menyentuh penghalang spiritual, orang yang mengendalikan penghalang spiritual akan langsung menemukannya jika mereka cukup kuat Untungnya, hambatan spiritual sama sekali tidak umum Huo Yu Hao sekitar sepertiga dari jalan masuk saat dia mendorong ke depan, dan dia masih belum menemukan hambatan spiritual Huo Yu Hao berhenti, berdiri di daerah yang remang-remang di antara dua pavilion Dia secara singkat mengisi kembali kekuatan jiwanya dan menyesuaikan kekuatan rohaninya sehingga dia dalam kondisi puncak sebelum matanya mulai bersinar Warna emas mawar samar berkedip, dan Eye of Destiny-nya terbuka di dahinya Ketiga matanya memancarkan warna rose gold, dan itu terutama benar di dalam Eye of Destiny-nya, karena pusaran hitam bisa terlihat samar-samar Itu adalah inti jiwa spiritual Huo Yu Hao, milik mata rohnya Orang-orang yang akrab dengannya akan segera mengerti setelah menyaksikannya di negara ini bahwa Huo Yu Hao akan menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual dengan kekuatan penuh Huo Yu Hao melepaskan deteksi spiritual ke tingkat setinggi mungkin di saat berikutnya, dan menyebar ke segala arah dengan tubuhnya di tengah Hanya perlu beberapa kedipan mata sebelum meliputi seluruh istana Alasan mengapa dia harus pergi jauh ke istana adalah karena ini Akan lebih sulit untuk mengunci posisinya jika dia berada di dalam istana, dan alasan dia melakukan ini adalah untuk mengejutkan dan memperingatkan musuh-musuhnya Pada saat yang sama, dia ingin melihat apakah kerajaan Sun Moon telah memasang penghalang spiritual di dalam istana kerajaan jiwa surgawi Jika mereka melakukannya, tempat di mana mereka melakukannya harus menjadi yang paling penting, dan salah satu tokoh atau objek penting pasti ada di sana Dia tidak takut ketahuan, sepenuhnya percaya diri dengan kemampuannya untuk melarikan diri dari tempat ini dengan cepat Dia langsung melepaskan deteksi spiritualnya, dan struktur tiga dimensi dari seluruh istana muncul di kepalanya Dia membukakan pandangannya dan merasakan sedikit perubahan di sekitarnya Dia juga sepenuhnya membangun struktur tiga dimensi istana ke dalam ingatannya menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar Akan penting untuk kunjungan berikutnya di sini Seperti yang dia duga, dia mendeteksi tiga tempat di mana kekuatan spiritual berinteraksi Ini berarti ada hambatan spiritual di tempat ketiga itu Tempat ketiga itu semuanya terletak di dekat pusat istana Namun, tidak ada alarm yang berbunyi Istana sangat sunyi, seolah-olah penghalang spiritual yang telah disentuh tidak memperingatkan siapapun sama sekali Huo Yu Hao tidak puas melihat ini Setelah memindai selama tiga detik, dia langsung mematikan deteksi spiritualnya Pada saat yang sama, ia dengan cepat melepaskan domain interferensi spiritualnya Dan menggunakan avatar spiritualnya untuk meninggalkan jejak kekuatan spiritualnya Dan mempertahankan interferensi spiritualnya di lokasi ini Dia langsung berteleportasi sejauh 50 meter sebelum melarikan diri ke arah yang telah dia identifikasi sebelumnya Dia telah menemukan banyak hal selama periode deteksi spiritual singkat itu Memang benar, beberapa detik setelah dia pindah, dua sosok hitam sudah tiba diam di tempat dia berdiri Jaring hitam besar, membawa bau busuk, jatuh dari langit dan langsung menelan aliran kekuatan spiritual yang ditinggalkan Huo Yu Hao Kekuatan spiritualnya segera menghilang dan menghilang Domain interferensi spiritualnya juga lenyap, dan semuanya berubah menjadi gelap sekali lagi Apa? Suaranya sedikit mengejutkan terdengar, dua sosok dengan cepat jatuh ke tanah Apa yang sedang terjadi? Tidak ada siapa, sebuah suara tua berbicara Orang lain juga bingung, dan berkata, ini seharusnya tidak terjadi Baru saja, saya merasakan bahwa orang yang melepaskan kekuatan rohaninya ada di sini Saya tidak mungkin salah, kekuatan spiritual orang ini kuat? Dia mungkin tipe spiritual berjudul Douluo Saya tidak berharap seseorang berdiskusi dia di antara pecundang yang tersisa di Heavenly Soul Empire Namun, dia sangat sensitif Setelah menemukan penghalang spiritual kita, dia dengan cepat melarikan diri Tapi tidak mudah baginya untuk melarikan diri Suara orang ini sangat tajam, namun jenis kelamin mereka tidak jelas Sosoknya yang lemah disembunyikan oleh kerudung hitam Orang di sampingnya adalah seorang penatua yang tinggi dan besar Tetapan seramnya masih menyala di kegelapan Dia memiliki rambut abu-abu panjang yang mengalir di belakangnya Sementara sosok kekarnya juga disembunyikan oleh pakaian hitamnya Ada gambar bola api putih di dada mereka Ayo, mari kita ikuti aura rohaninya untuk menemukannya Dia tidak bisa melarikan diri Pria lemah hitam mendengus dingin Dan lingkaran cahaya ungu tua dilepaskan dari tubuhnya Lingkaran ini terombang ambing saat menyebar keluar Selama proses ini, sedikit getaran muncul ke arah yang telah dilewati Huo Yuhao sebelumnya Oh, orang ini sepertinya bisa berteleportasi Saya hanya menemukan jejaknya 50 meter jauhnya Sayang baginya bahwa ini aku? HMPH, ayo pergi dan kejar dia Saat dia berbicara, pria lemah berbaju hitam itu segera melompat Menerjang ke langit seperti sambaran petir Mengejar jejak Huo Yuhao dengan cermat Penatua lainnya mengikuti dari belakangnya Jari-jarinya menyentuh tanah dan mengeluarkan cahaya putih dari tubuhnya Pada saat yang sama, sembilan cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya Warna sembilan cincin jiwa ini sangat aneh Dua di antaranya berwarna kuning Dua di antaranya berwarna ungu Dan lima berwarna hitam Itu adalah kombinasi warna biasa Tetapi setiap cincin jiwa memiliki lapisan warna buram di atasnya Membuat warna asli, cerah dari cincin jiwa jauh lebih redup Ini terutama terjadi pada lima cincin jiwa hitam Jika bukan karena fakta bahwa mereka dapat dibandingkan dengan pakaian hitam pekat yang ia kenakan Perbedaan warna mereka mungkin benar-benar diabaikan Tanpa ragu, penatua ini adalah title dou luo Sedangkan lelaki lemah hitam itu sebenarnya dikelilingi oleh lapisan cahaya yang terdistorsi Jejak kuning, ungu, dan hitam bisa dilihat Tetapi tidak jelas berapa banyak cincin jiwa yang dimilikinya Kedua tokoh itu dengan cepat mengejar arah tertentu Segera, mereka tiba di danau kecil yang dulu disembunyikan Huo Yuhao Tuan jiwa jahat, seringai dingin muncul di sudut bibir Huo Yuhao Setelah itu, ia menyerbu langsung ke dinding istana Pada saat ini, dia tampaknya tidak peduli ditemukan oleh alat jiwa pengintai Alarm memekakan telinga terdengar di saat berikutnya Seluruh istana khawatir, berkas cahaya secara halus muncul di langit Alat jiwa pengintai udara sedang memindai ke arah ini Tidak hanya itu, sinar-sinar jiwa mulai muncul dari atas tembok istana Mereka semua menyapu ke arahnya Kekaisaran Sunmun melakukannya dengan baik dalam membangun pertahanan sekuat ini Meskipun mereka hanya menduduki kekaisaran jiwa surgawi untuk waktu yang singkat Ekspresi dingin dan misterius muncul di wajah Huo Yuhao Dia memutar tubuhnya di udara sebelum jiwanya berdenyut Seketika, ia menyerbu ke jalan-jalan di luar istana Dia melepaskan tiruannya dan segera menghilang Bahkan jika ada detektor osilasi, mereka masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan datang Pada saat mereka tiba, Huo Yuhao sudah lama hilang Tidak mungkin untuk mengikutinya secara langsung, mengingat bahwa tiruannya digunakan Dua sosok juga mengejarnya dengan kecepatan tinggi Sama seperti mereka terbang di atas danau Ledakan Seluruh danau tampaknya telah ditambang dengan bom yang tak terhitung jumlahnya Ledakan yang mengerikan terjadi, dan hampir seluruh Heaven Doe City mendengarnya Danau itu telah menjadi ledakan paling menakutkan Serpihan es yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana Dan kekuatan ledakan yang luar biasa itu menghancurkan lapisan es yang terbentuk di bawah permukaan danau Ledakan ini terlalu mendadak, dan tidak ada petunjuk sebelum itu terjadi Ketika itu terjadi, pria yang lemah dalam warna hitam dan yang lebih tua sama-sama terkejut Mereka berdua pemilik jiwa yang murni, dan karenanya mereka tidak memiliki alat jiwa pertahanan otomatis pada mereka Ketika ledakan itu terjadi, mereka secara tidak sadar hanya dapat mengedarkan kekuatan jiwa mereka untuk melawannya Kedua tubuh mereka langsung terlempar tinggi ke udara Kekuatan ledakan yang menakutkan terus melonjak ketika danau itu langsung mengembang menjadi lima kali ukuran aslinya Struktur besar di sekitarnya segera diratakan oleh ledakan Bahkan tembok istana yang lebar dan tebal di dekatnya runtuh Kekuatan ledakan ini setara dengan serangan habis-habisan dari tipe S-Taitok Douluo Meskipun Huo Yu Hao adalah sage jiwa, dia telah mengumpulkan kekuatan di sana selama hampir satu jam Dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya sebelum dia menyelesaikan teknik Ice Explosion Selain itu, ia telah membekukan air danau menjadi es sebelumnya Seluruh proses membutuhkan banyak usaha Dia telah merencanakan hasil seperti ini Selamat menikmati